Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamial dan Kapolda Jawa Barat menegaskan warga yang nekat mudik pada 6 hingga 17 Mei akan dibalikanankan. Berbagai skenario penyekatan terutama di daerah perbatasan telah disiapkan bahkan sebelum tanggal 6 Mei 2021. Menyikapi kemungkinan kebocoran pemudik, Kapolda Jawa Barat telah menyiapkan berbagai skenario penyekatan terutama di perbatasan dan daerah wisata. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Ahmad Doviri, dari 330 titik se-Indonesia, 120 titik diantaranya berlokasi di Jawa Barat. 11 titik diantaranya berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sosialisasi telah dilakukan melalui operasi keselamatan lalu lintas pada 12 hingga 25 April. Untuk penyekatan di Bandung Raya termasuk di daerah wisata, kepolisian menyiapkan cara bertindak atau CB tersendiri. Seperti diharuskannya warga membawa tes rapid antigen. Warga yang nekat mudik pun akan dibalikanankan atau dikembalikan. Lalu untuk mereka yang mencoba untuk memaksakan mudik, di penyekatan itu sudah jelas komitmen kita semua adalah melaporkan. Untuk itu ya, kita kembalikan mereka. Kan sayang ya, sudah jauh-jauh nanti kembalikan lagi pulang rumah. Lebih bagus, dari awal ya sudah mengurungkan diri saja untuk tidak melasarkan mudik. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya memaksimalkan vaksinasi lansia, terutama yang mempunyai anak perantau. Karena jika terjadi kebocoran mudik, lansia menjadi yang paling rawan tertular. Lansia itu butuh disapik, dibawah, dibipik, kira-kira begitu. Sehingga target, karena apa? Kalau terjadi kebocoran mudik, itu lansia-lansia di kampung itu yang paling rawan. Nah, oleh karena itu kita vaksinasi, menggeserkan prioritas, memaksimalkan lansia-lansia yang sensitif, diutamakan lansia yang punya anak-anak yang merantau, kira-kira begitu. Karena pemudik-pemudik yang merantau itu yang punya potensi yang besar. Jika masih ada juga pemudik yang lolos, Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat berharap, masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk mengatasi COVID-19. Salah satunya dengan pendataan oleh petugas PPKM Mikro. Jika ada yang tertular oleh pemudik, tracing pun akan segera dilakukan.